Intro Komite Nasional Pemuda Indonesia merupakan resource untuk menumbuhkan kreativitas serta memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara. Setelah selama 11 bulan mengalami kevakuman usai menjalani masa dan situasi politik yang berkembang di masyarakat, pilpres dan pilkada. KNPI Kabupaten Majulengka mengalami kekosongan jabatan yang sebelumnya di jabat Acing Sunanto. Titik terang di organisasi yang membawahi kepemudaan muncul saat tiga kandidat siap membajukan organisasi ini, menandatangani aksi damai yang disaksikan unsur musbida. Tiga kandidat ketua DPD KNPI yakni OO Taufik, Sultan Sadam, dan Iding Zainuddin. Hasil musdaka ke-14 yang dibuka Bupati Majulengka karena Sobahi berlangsung alot. Musdaka NPI ke-14 untuk jabatan ketua periode 2019-2022 yang dimulai sejak pukul 09.00 hingga pukul 21.00 WIB, Sultan Sadam memperoleh suara 51.00, OO Taufik memperoleh 34 suara, dan Iding Zainuddin 1 suara. Sementara Abstein 2 suara dari jumlah 88 hak suara. Ketika musdaka NPI di majalah NPI ini memang agak lambat, karena kemarin rencananya dilenggarakan di bulan tersebut, tapi karena pertimbangan keamanan, di bulan kemarin perlu menilai kemuliaan, kemuliaan kemuliaan kembali. Tapi konsepannya memang karena nanti kemuliaan kemuliaan kemudian di Kabupaten Kejahat, kemudian diambil oleh SMP, Rangkuan Jawa Jawa NK dan Bupati Kejahat. Saya selalu berkata, berharap Bapak-Bapak yang kebetulian kejahat ini jangan lancar, karena ini secara aja, ini musga terkundak. Ini berkhususnya pelaksanaannya di tahun 2018, cuma karena ada hal-hal yang memang menggajal jadi musla ini diundur saya sebagai peserta ya berharap musla ini lancar-lancar saja dari Majoleka, Jawa Barat at Warus Pendi Triplata TV Salam Triplata